Intro Halo semuanya apa kabar? Welcome back to my channel, kembali bersama aku Kerala Suara Hari ini kita akan bahas my February favorites Karena udah masuk bulan Maret Dan selamat berpuasa buat teman-teman yang menjalankan Semoga ibadah puasanya lancar Dan semuanya akan Diberikan Ramadan yang penuh berkah Penuh kebahagiaan dan semoga ibadah kita Diterima oleh Allah SWT Amin ya Rabbal Alamin Ini aku udah ada segini Sebenernya aku tadi pas memikin kayak awalnya mikir Apaan ya favorites gue? Bulan ini ternyata banyak juga gitu Kita langsung aja masuk ke videonya Kamera zoom kejak Dimulai dari moisturizer Ini keluaran baru Moisturizer lokal yang bagus banget Dan aku juga kaget karena kayak ternyata Aku pake dia lumayan rajin Terus tanpa disadari kayak Aku tuh pake suka nge-sandwich obat dokter aku Misalnya pake ini Jadi kayak tiba-tiba udah mau abis This is Wardah yang Stika Complex plus Panthenal Ceramide Calm and Soothe Gel Moisturizer Tuh Dia tuh gel moisturizer gitu So lightweight No fragrance Sensitive skin friendly Ini bener-bener yang kayak Soothing Calming Terus juga Apa ya Tipe moisturizer yang menurut aku cocok banget Especially kalo kamu tuh Oily skin Atau oily combination Karena dia itu Tipenya yang gampang meresap gitu loh Jadi dia gak ada residu-residunya setelahnya Dan gak yang overwhelmingly Moisturizing Paham kan? Yang sampe kayak bener-bener lengket Basah gitu gak sih Jadi aku ngerasanya Ini tuh bener-bener enak banget Buat daily moisturizer Dan aku pake pagi sama malem tuh Oke banget sih Aku suka pake dia Misalnya sedikit dulu Terus pake obat night cream Atau obat jerawat dari dokter aku Abisnya aku layer lagi pake dia Jadi aku buat nge-sandwich Itu aman banget Dan bagus banget Dan what I noticed adalah Ketika aku pake dia Itu kulit lebih kalem Lebih gak gampang Yang kalo ada jerawat pun tuh Dia santai aja Berapa hari udah kayak ngempesan A plus for this one Good job Wardah Another one Yang aku suka bulan ini adalah ini This is Barton Scars Fine Blurring Mattifying Primer Aku udah lama gak pake primer Dan udah lama banget Gak jatuh cinta banget Gitu sama primer But this one Oh my god Ini aku awalnya liat di ads Terus abis itu Tiba-tiba Mas kemarin dateng ke event apa ya Ke salah satu event Di Barton Scars Itu dikasih ini Terus jadi aku cobain kan Terus kayak Kok lucu sih primernya Dia ada warnanya sedikit Jadi dia bantu ngeratain warna kulit Terus dia bikin pori-pori tuh gone Dan at the same time Dia gak yang super duper kering juga Yang kayak cuman pore feeling doang gitu Enggak sih Kayak bikin kulit kamu keliatan bagus Misalnya kamu lagi males lah ya Make up gitu Pake Males pake foundation dan lain-lain Pake ini doang tuh bisa bikin kayak Yaudah biar tampilan kulit kamu Lebih bagus aja gitu Tapi dia emang gak ada coverage-nya Udah sedikit banget warnanya aja gitu Paham kan? Tapi kalo liat aku sih gak bisa ya Kalo pake ini doang Karena gak tetep say Teksturnya kayak lotion Finishnya ada sedikit kayak Velvety powdery finish ya Karena dia pore blurring ya maksud aku Gak yang sampe tebel Silicone gitu enggak rasanya tuh gak kayak gitu Enak banget Parah Aku suka banget Luxe cream lagi Radiant silk foundation Bagus banget deh guys asli Ini tipe foundation yang Cairin ya kan? Cair banget tipis Tapi diem-diem bercoverage Dan aplikasiin pake ini Ini adalah Mother of Pearl Beauty Blender gitu Biasanya sih aku apply-nya pake brush dulu nih Biar dia bisa rata dulu Nanti di-blendnya pake si M.O.P. Nah tapi sebenernya ini pake brush pun Dia tuh tipenya Condition-nya udah nge-blend sendiri Bingung banget Bagus banget Aku pake C01 ya by the way Tapi dia walaupun C Dia gak terlalu cool sih Gak yang terlalu pinki-pinki gitu Ngat gak sih? Kayak kulit aku hasilnya Nge-blend banget Bagus banget bangetan Bagus parah gak sih? Ini M.O.P. ini bener-bener empuk banget Kenyal Empuk Enak Benyek gitu loh Fonsnya Sebenernya kalian gak basahin pun Dia tuh udah bagus Tapi pas kalian basahin Dia makin kayak Uh mantap Nah cuman memang si warna C01 ini Ini sebenernya pas di aku Cuman kalo misalnya mau ada efek Kayak sedikit lebih bright Misalnya kalian butuh Kadang kan kalo kita mau Misalnya makeup kondangan Atau makeup wisuda gitu ya Bakal heavy bronzing Heavy contour Biar fotonya bagus kan Nah itu biasanya aku Tambah sedikit pake si N00 Biar dia lebih kayak Sedikit banget lebih terang Mix aja gitu Gue pake N00 sendiri Soalnya terlalu terang Nah kalo dimix gini Terus kita pake di area-area Yang mau di highlight Itu jadi Makin bagus makeup Tapi sebenernya kalo misalnya Mau buat daily aja sih Aku pake C01 udah oke Ini sebuah tips aja sih Dari aku Kalo kamu punya skin tone Seaku ya Terus concealer-nya aku mau pake Gwil yang warna Umbre Ini bukan masuk favorite Karena ini masih aku trial and error Jadi ini hanya Yang aku pake aja dulu ya Sedikit si Umbre Oh kegelapan ya Tapi buat color correcting Oke sih Lanjut key fine ivory deh Biar cerah Nah cuman kekurangan spons ini Karena dia itu besar Jadi pas bagian bawah mata tuh Kita harus agak puter Tapi dari segi kualitas spons Enak banget Mau selesain dulu Makeup aku sebentar ya guys ya So I'm back Kita bahas alis ya Karena vibrits aku Somehow ada dua alis Nah jadi aku pertama Suka banget juga sama Button scarf Lock me up Baraw gel Ini yang warna Ash brown Itu misalnya beli Bagus banget Dia tuh kecil banget Ininya Terus warna Ash brownnya tuh Bener-bener sesuai yang aku cari Jadi bener-bener Keabuan gitu loh Paham kan Gak ada Gak merah gitu loh Nah terus aku sukanya Dia tuh ngisi Tapi gak yang Too fibery atau gimana Jadi ngasih warna aja Dan ngasih efek Ngencengin sih alisnya Jadi maksudnya Biar stay gitu Cuman juga gak yang Too much juga Jadi maksudnya Kalian juga gak bisa expect Dia bener-bener yang Stay gigrok forever gitu loh Kayaknya kalau kena air Juga akan turun juga sih Cuman paham kan Nostaku tuh Just enough Dan kalian tuh bisa Play around gitu Karena dia kecil ininya Dan warna Ash brownnya tuh pas Kadang tuh kalau pakai Brow mascara yang berwarna Kalau misalnya terlalu Tua warnanya Itu kalian sikat dua kali aja Udah jadi sincan gitu kan Ini tuh gak gitu loh Di aku sama warna Ash brown ini Menurut aku oke banget Jadi ini kayak gini Hasil ini hasil awalnya Warna yang buat ngisi Oke banget kan Terus abis itu tinggal Di conceal aja Seperti biasa Pakai huda beauty Kalau ini forever Favorites kayaknya ya Bukan monthly favorites Kalian pakai si brow mascara nya itu buat sama pensel alis Jadi misalnya di alisin dulu Terus misinya pakai brow mascara itu juga oke banget By the way ini ciput oke Chewil brow mascara Brow powder Pakai yang ash brown Alis sebelah selesai Tinggal alis sebelahnya Kalau alis sebelahnya produknya tuh sebenarnya Semacam brow mascara juga Tapi sebentar aku isi dulu ya Ini aku mau isi pakai Kayak looks crummy dark brown Produk yang gongnya adalah ini Yang sempet aku pakai juga deh Kayaknya di local goodness Ruhi Diary Waktu-waktu aku bilang Dia kayak kurang nahan deh Kalau gak pakai lem gitu-gitu Tapi ya guys Ternyata setelah aku pakai-pakai lagi Lumayan nahan sih dia Dan gak aku lemin pun nahan Cuman kalau misalnya mau ada acara atau syuting Yang butuh bener-bener tahan Aku tetap lem lagi setelahnya Sebenarnya kalau enggak Kayak gini aja udah lumayan oke banget sih Nahannya gitu Kayak apa ya Semacam brow wax gitu lah Cuman gak wax juga sih Karena dia tuh putih gini loh Tuh Kayak gitu Terus aku tuh baru inget juga Di atasnya tuh dia ada ini ya Tarah Buat nyisir-nyisir ya Jadi kalian bisa langsung shaping Cuman emang kalau kalian mau lebih enak Saya beli ini Ini adalah Picasso X It's Frankie Wu Ini buat nyisir-nyisir kayak gini Jadi dia lebih kecil-kecil Halayannya Gak terlalu ngegumpel Nah terus kalian bingung Nah terus shapingnya ilang dong Shaping tadi dari pensialisnya Betul tapi Itu tadi tuh sebenarnya ngebantu buat nge-guide kita Dan ngasih sedikit pengisian warna dasar Tambahin concealer Itu dihasil alisnya Mau tambahin brow powder dikit Boleh di bagian misalnya ada kayak bolong-bolong atau gimana Kamu atur aja pokoknya Konsepnya kayak gini guys Lanjut ke selanjutnya yaitu bibir Ini namanya Apple Max Adorable Mousse Tint Ini dari Baron Bliss Warnanya 03 Candy Blaze Teksturnya sesuai namanya Mousse-y gitu Mousse yang cair tapi hasilnya jadi mousse gitu Warnanya biber kayak warna natural Biber aku Finishnya juga kayak natural banget Karena dia mousse tint kan Tapi dia tidak velvety yang jadi Agak tebel gitu bukan Tetap-tetap cair tipis gitu loh Gak gumpel Dan warnanya bener-bener seger banget Di aku ya Warna ini spesifik Terus aku suka banget pake ini buat lari Sama buat ya udah beri-beri kayak gini Cuman emang dia gak seyang awet banget Gitu gak sih menurut aku It looks cute And it is so nice Di bibir-bibir enteng kayak gak pake apa-apa Aku suka banget-bangetan sama Liptin ini Sabun dicemuka aku suka banget sama Enpure Centella Asiatica Acne Clear Foam Facial Wash Ini enak banget Tuh aku pake disegitu Buat bersihin muka pagi-pagi Abis lari Abis olahraga Bersih rasanya Pagi kan budu-budu dan lain-lain Nah ini kan acne Jadi aku assume dia bakal lebih ngebersihin Tapi at the same time Dia tuh gak bikin kulit kering Ketarik Atau jadi break out Atau malah jadi kering bersisik gitu Enggak Foamnya tuh dia tipis ya Termasuk yang tipis Bukan yang creamy gentle gitu Tapi oke sih Menurut aku Buat ngebersihin muka Tapi biasanya aku memang Setiap pelari itu Harus aku Pake Messier Water dulu Terus pake ini And it's all nice and good Bener-bener ngebantu Buat menghindari Pori-pori Tersumbat Sama kotoran Dan minyak-minyak Dan lain-lain lah Plus itu sih Ada wanginya tuh relaxing banget Somehow This one Aku gak tau fragrance atau apa Tapi ada sedikit aroma Dan itu gak ganggu Dan gak bikin aku Iritasi di kulit aku Jadi aku approve banget sama ini Aku suka banget sama diorex Yang body adderizer spray Membantu mengurangi bau badan Aku agree banget Terus habis hari pagi Itu acem banget kan Tapi semenjak rajin pake dia Itu tuh Kalo keringet Itu gak bisa dikurangin Karena intensitasnya kan lumayan tinggi Ya kelar itu olahraganya Jadi tetep basah sih Tetep keringetan banget Kalo aku gak keringetan Juga agak freak juga Cumaan Dan yang aku notice Meskipun air keringatnya itu banyak Tapi karena dia Udah dipakein sama diorex Semalemnya Atau kadang paginya juga gak pake Itu jadi gak bau gitu loh Jadi keringetan tuh less acem Paham gak? Nges aku Jadi aku gak terlalu Inse gitu Karena sejujurnya pas sebelumnya Kalo misalnya Pas belum pake dia Rajin gitu Aku ngerasa kayak Ih kok gue apok banget ya Gitu Beber apok ya Wajar sih normal Cuman Gengges aja gitu Dan ternyata bisa dikurangin Baunya Pake ini Karena aku rajin pake ini Jadi aku suka sih Dan aku suka yang non-fragrance So yeah I really like this one Lanjut Nah biasanya Setelah mandi pagi Abis lari pagi Atau mau pagi Atau apa ya Daily yang Aku butuh sesuatu yang segar I love this Smells good perfume Yang gemstone So fresh So clean So calming Jadi kayak Kalo abis keringetan Terus mandi Terus pake ini tuh Rasanya kayak Reborn gitu Mau ngerti ya sih Karena kayak Bener-bener bersih Kayak enak banget Kalo dipake Misalnya kita mandi Di tempat umum gitu ya Itu juga gak akan Terlalu ngeganggu Orang lain sih Semoga Karena wanginya tuh Juga gak yang terlalu Kayak Kompleks Deep rich gitu Enggak Dia wangi yang menurut aku Pleasant aja Di hidung banyak orang Menurut aku kayak gitu Lastly Speaking of clean and fresh And masih pengwangian Earth love life Ini adalah varian kedua Yang aku coba Pertama kali kan aku suka banget Yang mau ringan ya Kalo sah Yang kuning Love that one Super segar Aku buka yang Spanish lavender And Japanese rice milk Ugh Pingsan Enak banget juga Ini lebih creamy Lebih manis Wanginya Tapi at the same time deep Dan ini tuh tulisannya Kata gini Deep moisturized skin And deep sleep Jadi aku sering pake dia Buat mandi sore Atau mandi malam juga Dan wah Enak banget sih Kalo dari segi formula Sedikit lebih moisturizing Gak ada tuh Exim-exim gue Kambuh Atau apapun Pokoknya selama pake ini Aman Alhamdulillah Tentram banget So yeah Oh my god That is a long Favorites video Semoga kalian suka Sama favorites Ke bulan ini Thank you so much You udah pada nonton I really hope to see you guys Soon on my next one And have a great great day Bye guys Annyeong Mwah Mwah sub indo by broth3rmax